Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai kasasi yang akan diajukan oleh Bia Abib Rizik Siap Karena setelah Bia Abib Rizik itu menerima vonis di pengadilan tinggi DKI Jakarta di tingkat banding itu teman-teman Bia Abib Rizik di vonis 4 tahun penjara Tentu Bia Abib Rizik tidak menerima, tidak terima di vonis seperti itu Karena apa? Bia Abib Rizik punya alasan apa yang dituduhkan ini dianggap tidak benar Makanya Bia Abib Rizik ini mengajukan kasus ini ke tingkat atasnya yaitu tingkat kasasi Ada Kapitra Ampera yang menyarankan Bia Abib Rizik untuk mengevaluasi kembali Jika melakukan tingkat kasasi Jadi ini adalah pesan atau permintaan sekaligus saran dari Kapitra Ampera Jadi kalau Bia Abib Rizik mengajukan kasasi ini Pak Kapitra ini menyarankan untuk dievaluasi kembali Artinya supaya Bia Abib Rizik tidak jadi, lakukan kasasi Itu kira-kira apa yang saya tangkap yang ada di benak Kapitra Ampera Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya terkait saran yang diberikan dari Kapitra Ampera ke Bia Abib Rizik siap Kita ambil berita teman-teman dari cpnn.com Kapitra Ampera menasihati Habib Rizik Asis Januar mengatakan salah alamat dia Jadi menurut Asis Januar pengacari Rizik Kapitra Ampera ini salah alamat kalau memberikan masukan seperti itu kepada Bia Abib Rizik Ex Sekretaris Bantuan Hukum DPP-FBI Asis Januar merespon Pernyataan Kapitra Ampera yang menyarankan Habib Rizik Mempertimbangkan lagi rencana mengajukan kasasi Atas putusan tingkat banding pengadilan tinggi DKI Jakarta Putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta pada Senin 30 Agustus 2021 lalu Itu memperkuat ponis pengadilan negeri BN Jakarta Timur Yang menghukum Habib Rizik 4 tahun penjara dalam perkara Sweb Test Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat Menurut Asis Januar pernyataan politikus BDIP itu salah alamat Jadi apa yang disarankan oleh Kapitra Ampera ini justru memperlemah Apa yang akan diperjuangkan menegakkan keadilan Dan membasmi keadilan ini tidak sinkron dengan yang diperjuangkan oleh Habib Rizik Siap Habib Rizik Siap mengajukan kasasi ini malah Kapitra Ampera mohon untuk ditinjau kembali Terkait pengajuan kasasi itu Jadi saya lagi teman-teman semenjak Kapitra Ampera bergabung dengan BDIP ini Selalu tidak sejalan dengan perjuangan Habib Rizik Siap Dan selalu memberikan pernyataan-pernyataan yang kontraproduktif dengan perjuangan Habib Rizik Oke kita lanjut teman-teman Pasalnya kata Asis Habib Rizik merupakan korban gezaliman Salah alamat dia komentari Habib Rizik Siap yang jadi korban gezaliman Kata Asis melalui pesan singkat kepada JPNN.com Sabtu 4 September 2021 Kuasa hukum Habib Rizik itu menyatakan Seharusnya Kapitra Ampera mengomentari orang-orang yang menjalimi tokoh asal petampuran tersebut Jadi yang diminta oleh Asis Januar supaya Kapitra Ampera itu menyoroti kepada orang yang menjalimi Habib Rizik Siap Bukan malah ini menjatuhkan memberikan komentar yang tidak mendukung dari perjuangan Habib Rizik Kita lanjut teman-teman apa yang disampaikan oleh Asis Januar Ingatkan mereka tentang azab dan akibat menjalimi orang dan berbuat aniaya serta tidak adil Ujar Asis Januar Sarjana hukum lulusan Universitas Pancasila itu juga menjawab Pernyataan Kapitra yang meminta HRS mengevaluasi diri Mungkin banyak kesalahan selama ini Asis Januar lantas mempertanyakan keadilan untuk Habib Rizik kepada Kapitra Bila mana tak menempuh jalur hukum yakni mengajukan kasasi Menurut pria kelahiran Jakarta itu seharusnya yang perlu mengevaluasi diri adalah hakim Terus dapat keadilannya bagaimana Salah saran yang diminta evaluasi harusnya Majelis Hakim dan Resim Pungkas Asis Januar Sebelumnya politikus PDIP Kapitra Ampera menyarankan Habib Rizik Siap Memikirkan ulang rencana mengajukan kasasi Nah Kapitra menilai ada baiknya kembali kepada way of life Atau jalan hidup manusia dengan berserah diri kepada Tuhan Supaya diberi petunjuk Nah itu teman-teman beberapa masukan saran dari Kapitra Ampera Yang saran masukan itu ternyata tidak sinkron Dengan apa yang diperjuangkan oleh Habib Rizik Dimana Habib Rizik ini kemarin mengajukan banding Setelah putusan di tingkat pertama pengadilan negeri Jakarta Timur yang mempunyai Habib Rizik Dengan empat tahun penjara Lalu Habib Rizik mengajukan banding di pengadilan tinggi DKI Jakarta Dan di tingkat banding itu teman-teman ternyata Habib Rizik juga dijatuhi hal yang sama Empat tahun penjara Jadi memperkuat dari putusan tingkat pertama Nah karena Habib Rizik tidak terima Tentu Habib Rizik mengajukan tingkat yang lebih tinggi Yaitu tingkat kasasi kepada mahkamah agung Karena dengan apa yang ditempuh oleh Habib Rizik ini Sesuai dengan prosedur hukum memang begitu Jadi kalau tidak menerima di tingkat pertama Kedua bisa mengajukan kasasi Nah upaya Habib Rizik ini tentu penuh dengan perjuangan Mengorbankan waktu, biaya, tenaga Itu ditempuh Habib Rizik dalam rangka adalah untuk mendapatkan keadilan Nah sementara teman-teman Kapitra Ampera yang dulu pernah menjadi kuasa hukumnya Malah memberi masukan yang tidak sinkron dengan Apa yang diperjuangkan Habib Rizik Yaitu supaya mengevaluasi kembali pengajuan kasasi Jadi menurut Aziz Januar Apa yang menjadi saran masukan dari kapitra Ampera Ini adalah salah amat Supaya kapitra Ampera itu justru memberikan saran masukan kepada pihak hakim Kepada pihak yang menegakkan keadilan Apa ada yang salah yang dicatuhkan oleh pihak hakim Nah teman-teman kalau kita melihat kasus yang dialami oleh Habib Rizik ini Sebenarnya banyak kesamaan dengan kasus yang lain seperti kasus kerumunan Kemarin ada pejabat negara yang bagi-bagi hadiah sehingga menimbulkan kerumunan Itu ada dua kali kalau kita melihat Dan ini tidak menjadi masalah Tetapi jika yang melakukan itu Habib Rizik tentu akan menjadi masalah Kemarin Habib Rizik di persidangan pernah menyampaikan bahwa Ada pejabat negara yang melakukan pertemuan berupa pengajian Ini mengumpulkan orang yang cukup banyak Tetapi itu pun juga tidak ada masalah Itu sudah diungkap di sidang pengadilan oleh Habib Rizik Nah kalau kita melihat itu semua teman-teman Harusnya pihak penaga hukum itu adil Jadi kalau Habib Rizik diadili seperti itu Di hukum di penjara yang sudah dilalui adalah 8 bulan Maka harusnya hal yang sama ketika orang melakukan yang sama Yang seperti Habib Rizik lakukan juga harusnya diproses Tetapi ini tidak diproses Nah kalau tidak diproses tentu harusnya Habib Rizik juga dihibahkan Demi keadilan Tetapi yang terjadi kan tidak Habib Rizik terus diproses kasusnya Sampai hari ini dan Habib Rizik dijatuhi hukuman Kasus data swab rumah sakit umi dengan 4 tahun penjara Karena itu Habib Rizik mengajukan kasasi Nah itu teman-teman Historinya atau sejarahnya Kenapa Habib Rizik mengajukan kasasi Ke mahkamah agung Karena apa Habib Rizik ingin mendapatkan keadilan Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax